Intro Akibat pembangunan jalan tol Indralaya Prabu Muli, dua desa di sana terancam terisolir. Desa tersebut adalah Karya Mulia dan Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapat Tengah. Hal itu diungkapkan dua orang kepala desa, Kades Desa Karya Mulia, Mirau Virahka, dan Kades Desa Talang Batu Syahril Kennedy ketika mengadukan permasalahan di desanya kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli. Dua Kades itu mengungkapkan jalan yang menjadi akses satu-satunya untuk keluar masuk desa menjadi rusak parah akibat kendaraan alat berat yang mengerjakan tol. Syahril menuturkan pihak yang berharap jajaran DPRD Prabu Muli dan pemerintah kota mencarikan solusi sehingga jalan kembali bagus dan tidak terkendala ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Hal yang sama disampaikan Kades Karya Mulia, Mirau Virahka, yang berharap ada solusi sehingga jalan bisa kembali diperbaiki pihak. Perusahaan pengerja proyek tol terlebih pihaknya menemui pihak perusahaan yang belum ada respon. Sementara Wakil Ketua DPRD Prabu Muli, Insinyur DPRNO menanggapi keluhan dua kepala desa itu yang mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera mengundang pihak perusahaan memenang tender untuk membahas hal tersebut. Pihaknya akan meminta perusahaan pengelola tersebut harus segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak mengganggu aktivitas warga sehari-hari.